Kondisi kurir COD ditikam konsumen di Banyuasin kini harus dirujuk di Palembang, identitas pelaku. Akbar Ma'ruf 22 tahun, kurir COD di Banyuasin Sumsel yang ditikam konsumennya kini harus dirujuk ke rumah sakit di Palembang akibat luka serius yang dialaminya. Diketahui penikaman yang dialami Akbar viral di sosial media dan mengundang rasa prihatin banyak pihak. Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Hari Dinar mengatakan korban mengalami luka tusuk sebanyak satu lubang di rusuk sebelah kiri sudah mendapatkan perawatan di RSUD Banyuasin. Akan tetapi karena luka tusuk yang terbilang cukup parah membuat korban harus dirujuk ke rumah sakit di Palembang. Pihak RSUD Banyuasin merujuk korban ke rumah sakit di Palembang karena luka tusuk yang cukup parah. Pihak keluarga juga berkoordinasi dengan kami memutuskan untuk dibawa ke RS Bayangkara, Palembang. Ujarnya, Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Hari Dinar ketika dikonfirmasi mengatakan, kronologi kejadian penganianyaan terjadi saat korban bersama rekannya Robi Yobiansa 23 tahun mengantarkan paket sistem COD ke Desa Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saat sampai di rumah pemesan paket, pemilik rumah mengambil paket yang diberikan korban. Namun, paket sudah diambil akan tetapi pemilik rumah enggan membayar paket tersebut. Saat korban dan rekannya meminta pembayaran, pelaku marah dan berteriak, ambillah paket itu sambil mengacungkan pisau ke arah korban dan rekannya, kata Harry. Diduga tidak senang paketnya akan diambil korban lagi. Pelaku langsung maju dan menusuk korban akbar sebanyak satu kali di rusuk sebelah kiri. Usai menusuk korban akbar, pelaku yang melihat rekam korban juga ada di lokasi berupaya untuk menusuk Robi. Melihat hal tersebut, saksi Robi memutuskan untuk melarikan diri karena akan ditusuk pelaku. Rekan korban berhasil kabur dan tidak sampai kena tusuk. Sedangkan pelaku setelah menusuk langsung melarikan diri, katanya. Detik-detik saat kurir di Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ditusuk oleh konsumennya beredar di media sosial. Kurir yang diketahui bernama Akbar Ma'ruf, 22 tahun ini ditusuk saat mengantar paket COD. Dalam video yang viral, awalnya terlihat seorang pria yang memegang pisau mengancam kurir paket COD di teras rumahnya. Pria tersebut menyuruh kurir COD untuk mengambil barang yang dikirim. Ambil, ambil, ambil ini, ucap pria tersebut seperti mengancam. Kemudian, kurir COD dengan sabar menyebut bahwa paket tersebut tidak bisa dikembalikannya langsung. Hingga akhirnya, pria tersebut berlari ke arah kurir COD sambil menenteng pisau. Disebutkan bahwa kurir COD bernama Akbar menerima luka tusukan dari konsumennya sendiri. Pasalnya, Akbar harus ditusuk pemilik rumah karena pemilik rumah enggan membayar paket yang telah dipesannya. Atas kejadian tersebut, kini Akbar harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Penganyianyaan berat dan penusukan yang dilakukan pemilik rumah di Desa Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, langsung dilakukan tindak lanjut dari Satres Krim Polres Banyuasin. Kasatres Krim Polres Banyuasin AKP Hari Dinar menjelaskan, pihaknya langsung mendatangi korban dan meminta keterangan terkait kejadian tersebut. Untuk pelaku, sudah kami ketahui saat ini sedang kami lakukan pengejaran terhadap pelaku. Katanya pada Sabtu 28 Januari 2023. Motif sementara pelaku melakukan penusukan terhadap korban Akbar diduga karena tidak senang. Padahal paket sudah diterima, akan tetapi pemilik rumah enggan membayar paket tersebut. Pelaku malah mengancam dan menusuk korban Akbar sebanyak satu lubang dirusuk kiri. Usai menusuk, pelaku langsung melarikan diri.